Oke ya, jadi seperti saya janjikan, sekarang saya akan diskusikan sedikit mengenai spesifik storage ya. Jadi tadi itu apa namanya ruas kanan dari persamaan aliran air tanah pada kondisi transient ya. Jadi spesifik storage ini, kalau kita lihat, ini saudara lihat, SS ya. SS ini sama dengan apa? Rho G dikalikan dengan alpha. Alpha saudara masih ingat nggak apa nih? Jadi alpha ini adalah apa? Alpha itu sama dengan compressibility dari air, dari fluida ya. Kemudian Rho G dikalikan N, N porositas ya, dikalikan beta. Beta ini apa nih? Sudah masih ingat nggak? Ini beta ini adalah compressibility dari porus medianya ya. Porus medianya. Jadi ini saudara bisa lihat bahwa perubahan storage, ya perubahan storage, persatuan waktu tadi ya, yang di persamaan tadi itu, perubahan storage itu, itu diakibatkan dari compressibility dari airnya, gitu ya. Jadi kalau air itu akan sedikit expand, kalau pressure kita turunkan, gitu, seperti itu, meskipun practically incompressible. Jadi itu relatif kecil, gitu ya, sebenarnya, compressibility dari airnya. Nah, tapi yang cukup besar itu adalah compressibility, kalau dibandingkan dengan compressibility air ya, itu adalah compressibility dari porus medianya, gitu ya. Jadi perubahan storage itu karena diakibatkan oleh dua property, makanya property yang di kuliah pertama itu harus saudara kuasai, gitu ya. Jadi perubahan dari airnya sendiri, gitu ya, meskipun kecil, tapi kalau over large area itu jadi cukup signifikan. Yang kedua dari compressibility dari porus medianya. Jadi archiver akan mengalami kompaksi, jadi butirnya lebih rapat, porositasnya menjadi lebih kecil, gitu ya, seperti itu. Sehingga kalau air kita ambil itu tidak akan merubah storage yang ada di archiver, hanya pressurnya saja yang turun, gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu specific storage, ini mungkin agak abstrak sedikit, tapi nanti akan saya coba bikinkan skema, mungkin yang bisa lebih, apa, ilustratif untuk menggambarkan specific storage ini. Nah, kalau storativity, tadi kita tahu bahwa storativity itu, itu adalah apa? Itu adalah specific storage kita kalikan dengan ketebalan, gitu saja itu untuk, tapi ingat, storativity hanya berlaku untuk kasus dua dimensi, ya. Kalau kita kasusnya tiga dimensi, kita pakai specific storage, gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini, jadi storativitas ini, gitu ya, untuk memberikan gambaran yang tidak terlalu abstrak, gitu ya. Jadi, storativitas ini bisa diterjemahkan dalam bahasa gampangnya sebagai volume air yang dapat dikeluarkan oleh archiver dari storage, gitu ya, perluas permukaan per unit penurunan hydraulic head. Jadi ini, kalau hydraulic head kita turunkan, misalnya ya, dari sini ke sini, gitu ya, di sini. Nah, berapa air yang dapat diambil, seperti itu, itu adalah storativity. Jadi, semakin banyak air yang dapat diambil untuk penurunan hydraulic head yang sama, itu kita bisa bilang bahwa archiver itu storativity-nya besar, gitu ya. Misalnya, satu meter hydraulic head kita turunkan, kita bisa ambil air misalnya 10 meter kubik untuk archiver A, sementara di archiver B, untuk penurunan hydraulic head 1 meter, kita bisa ambil 20 meter kubik, misalnya seperti itu. Itu artinya archiver B mempunyai storativity yang lebih bagus dibandingkan dengan archiver A. Nah, jika kita ingin ngambil air, tentunya kita ingin storativity-nya yang besar, sehingga hydraulic head turun misalnya 1 meter, tapi air yang bisa kita ambil itu jauh lebih banyak, gitu ya, seperti itu. Nah, itu akan nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita mendiskusikan mengenai pumping test, ya. Oke, saya rasa itu yang saya bisa berikan untuk kuliah matematika dari aliran air tanah pada media berpori. Jadi, saya sudah berikan matematik sinyal. Pada kesempatan kuliah berikutnya, saya akan diskusikan bagaimana mencari solusi, ya, mencari solusi dari persamaan matematik yang tadi saya diskusikan itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.